Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, setelah beberapa waktu lalu kita membahas soal hantu cantik pembuat lelaki organisme kandole Sekarang aku akan membuat part 2 nya nih Aku akan kembali akan mengupas tuntas soal hantu cantik yang satu ini Mulai dari asal suku tempat dia berada dan lain-lain Tapi seperti biasa ya, sebelum lanjut nonton Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman Sekalian bunyikan loncengnya Biar gak ketinggalan cerita-cerita seru yang bakal aku-aku hampir setiap hari Terima kasih Seperti yang kita ketahui bersama Di negara kita tercinta Indonesia ini Sebagian besar masyarakatnya masih mengenal dan mempercayai Adanya makhluk halus atau hantu yang tinggal di sekitarnya Cerita soal hantu pocong yang suka keluar di kuburan atau batang-batang pisang Hantu genderu yang suka sekali tinggal di pohon besar dan mengganggu manusia Bahkan cerita mengenai hantu kucilana yang suka tertawa ngeri Dan membuat bulu kuduk perdiri pun akrab terdengar di telinga kita Selain tiga makhluk halus yang sangat umum ditemui di Indonesia tadi khususnya Jawa Ada satu lagi jenis makhluk halus yang berasal dari suku tolaki Sulawesi Tenggara Makhluk halus ini berupa wanita cantik yang suka menggoda pria untuk dijadikan mangsanya Ya, hantu yang satu ini disebut dengan hantu kandole Masyarakat di suku tolaki percaya Kalau makhluk bernama kandole ini sudah ada sejak puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu Mereka muncul setelah banyak pembantaian wanita yang dilakukan di masa lalu Mereka diperlakukan dengan tidak senonoh Lalu dibunuh dengan mayat langsung dibuang begitu saja di hutan Yang terletak di kawasan Sulawesi Tenggara Itu merupakan versi lain dari cerita kandole Berbeda dengan cerita kandole part 1 Akibat kejadian ini Arwah dari wanita itu menjadi penasaran dan kerap menuntut balas kepada para pria Mereka akan melakukan segala cara untuk membuat pria bertekuk lutut di depannya Dengan mengubah wujudnya menjadi cantik Babi dadari loh teman-teman Teori lain tentang kandole menyebutkan Kalau makhluk halus ini adalah jin wanita Mereka hidup berkelompok dengan para jin wanita lain Dan memisahkan diri dari jin pria Pemisahan ini diragukan karena para jin wanita ini ingin berkuasa dan memerintah para jin pria Itu untuk menjadi bawahannya Untuk memperbanyak diri Para jin wanita biasanya berhubungan dengan para jin pria Untuk mendapatkan jin pria Mereka melakukannya dengan dua cara Pertama dengan menculik jin pria malang Yang hidupnya akan berubah menjadi budak Dan menggoda jin pria yang akhirnya tunduk dan melakukan semua perintah yang diberikan Dalam beberapa kasus Hantu kandole juga suka dipelihara manusia Karena memiliki kecantikan yang luar biasa Oknum dukun di kawasan setempat Kerap menjadikan ini sebagai sumber penghasilan Mereka akan menawarkan pernikahan Dengan kandole kepada pria hidung belang Dengan imbalan atau mahar berjumlah jutaan rupiah Kandole memiliki paras yang sangat cantik Dan bisa menampakkan wujudnya dengan mudah di depan manusia Bagi pria yang sudah kesemsem Perihal di hantu atau jin tidak menjadi masalah tentunya Karena mereka sudah kesetanan kayaknya Asal parasnya cantik Pedernya bagus dan bisa diajak wik-wik bersama Dia akan membayar mahal Oh iya Kandole yang telah dinikahi Biasanya dibuatkan semacam kamar yang bagus Agar betah menjadi istri simpanan loh teman-teman Hantu cantik kandole yang belum dijinakkan oleh dukun Dan berada di alam liar sangatlah mengerikan Dengan pesonanya Mereka suka membuat pria tidak sadarkan diri Pucuk rayu yang mereka berikan Membuat banyak pria mau saja diajak ke tempat kandole Meski itu hanya ilusi Sebenarnya Pria yang digoda masuk ke dalam hutan Yang lebih dalam sebelum akhirnya diserang Pria yang kebetulan mau dinikahkan dengan kandole Di alamnya akan berhubungan layaknya suami istri Dengan makhluk itu Saat berada di puncak kenikmatannya Pria itu akan mati Karena nyawanya dijadikan tumbal Kenikmatan yang diberikan oleh kandole Seharga dengan nyawa yang dimiliki oleh para pria Banyaknya cerita dan desas-desus mengenai hantu yang satu ini Membuat kebenaran dari kandole di kawasan Sulawesi Masih terus dipertanyakan oleh banyak orang Namun Beberapa orang disana Kerap mengalami kejadian bertemu kandole baik Saat wajahnya menjadi cantik Atau saat menjadi tidak karuan ngerinya Ih serem sekali ya teman-teman Bagaimana dengan kalian? Mesti mau bertemu dengan hantu yang satu ini? Ceritanya sampai disini dulu ya teman-teman Jangan lupa subscribe Oh iya Kalau suka cerita-cerita seperti ini Like dan komen di bawah ya Request cerita juga boleh kok Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Terima kasih.